Halo Sobat Gamer semuanya, kembali di channel gue, Resing Game Video gue kali ini, gue gak akan share gameplay gue main game tapi gue akan share tutorial cara install atau pra-register Pokemon United di HP Android udah banyak kabar yang beredar tentang game ini bahwa akan membuka regional beta test di Kanada tentunya bagi warga Kanada pasti bisa memainkan game ini ya jadi bagaimana dengan player yang di luar Kanada apakah bisa ikut berpartisipasi dalam beta test Pokemon United kali ini jawabannya bisa ya, bisa aja, enggak ya kawan jadi maksud gue, gue udah berhasil pra-register di Playstore Kanada ya kawan dan untuk akses kuotanya entah gue dapet atau enggak, kita lihat aja ke depannya jadi gak ada salahnya juga kalau kalian ikut serta dalam pra-register kali ini mungkin aja kalian berkesempatan untuk mencoba game ini terlebih dahulu nah kalian simak aja video gue, gimana cara pra-register game ini melalui Playstore Kanada subscribe dulu channel gue, kalau kita belum berteman dan kalian simak aja video gue tanpa di skip ya agar kalian gak bingung tentang tutorial yang gue berikan dan kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah video ini oke, jadi kalau kita cek di Playstore Indonesia ya kawan Playstore kalian pada umumnya, jika kalian mencari Pokemon United kalian tidak akan menemukan game ini jadi yang harus kita lakukan adalah merubah regional Playstore kita dari Indonesia ke Kanada lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah email baru ya kawan-kawan bukan email yang biasa kalian gunakan email baru yang benar-benar fresh kalian bisa mencoba membuat Gmail baru dari browser kalian ya gmail.com atau kalian bisa mengikuti langkah-langkah gue karena lebih simple langkah-langkah dari gue adalah kalian langsung buka aja pengaturan HP kalian biasanya pengaturan akunnya ada di yang paling bawah kalian scroll ke paling bawah di pengguna dan akun ya walaupun berbeda merek smartphone tapi pengaturannya hampir mirip-mirip ya jadi kalian buka aja pengguna dan akun kalian tambahkan akun dari menu itu langsung dan kalian scroll cari aja akun Google kalian klik Google-nya nah kalau kalian udah sampai di laman ini kalian klik aja yang buat akun untuk diri sendiri lalu disini kita masukkan identitas gue coba ngawur aja disini gue klikkan akun lalu nama belakangnya Kanada lalu tinggal klik berikutnya lalu selanjutnya kita isi informasi dasar tanggal lahir mungkin kalian isikan aja tanggal lahir seseorang yang udah dewasa ya karena untuk memainkan Pokemon United butuh setidaknya berumur 16 tahun ke atas ya walaupun mungkin gak ngefek dari sini ya gue gak tau tapi kita coba aja disini gue ambil yang rekomendasi nama email kedua lalu untuk passwordnya kalian isikan aja bebas disini gue skip ngisi ini ya kalian tinggal klik aja langsung berikutnya dan untuk di laman ini kalian bisa ya saya ikut atau mungkin gue lewatin aja dan disini akun gue udah jadi akun yang benar-benar baru dan masih fresh oke setuju aja kebijakan privasi nah dengan ini akunnya udah siap dan kita tinggal menuju ke Playstore Kanada dan untuk itu simak langkah-langkah gue selanjutnya untuk langkah selanjutnya adalah menginstall VPN di HP kalian dan untuk VPNnya harus ada negara Kanada ya iyalah Kanada emang itu tujuannya ya kawan-kawan ya disini gue merekomendasikan Turbo VPN oh maksud gue gue menggunakan Turbo VPN ya gue gak rekomendasi sih gak penting juga ya ya pokoknya itulah kalian buka aja VPNnya kalau kalian hubungkan ke negara Kanada dan kita tunggu klik lincinya lompat-lompat lompat-lompat dan terhubung dan sekarang kita udah masuk ke negara Kanada dengan server IP Kanada akun Google yang masih fresh sudah masuk ke server Kanada juga sudah sekarang tinggal ke Playstore Kanadanya ya kawan disini Playstore nya jangan dibuka dulu tapi kita ke menu pengaturan yang ada di Playstore nya untuk menghapus data-data yang ada di Playstore ini jangan khawatir karena data-data yang sebelumnya gak akan kehapus ya akan tersimpan jadi gak usah khawatir karena tutorial yang gue berikan aman kalau udah kalian hapus datanya kalian tinggal paksa berhenti aja aplikasinya dan kalau udah sampai sini kalian langsung buka aja lagi dengan syarat VPNnya masih aktif oke gua buka Playstore nya yap dan tadaa masih belum ini masih masuk ke Playstore Indonesia kalau gak percaya kita coba cari Pokemon United kembali gua coba searching lagi dan ternyata gak ada karena ini masih Playstore Indonesia ya kawan-kawan jadi kita rubah ke Playstore Kanada dengan cara klik gambar icon yang ada di sebelah kanan atas nah gambar ini dan di menu sini kalian klik aja akun email yang kalian buat tadi ya akun yang masih fresh akun Kanada milik gua gua klik dan ini dia kita udah mulai memasuki Playstore Kanada lalu sekarang kita coba searching ya Pokemon United kembali apakah bakal ada kita coba lihat nah ini dia Pokemon United dengan logo beta di sebelah kiri atasnya dan dengan ini kita udah berhasil masuk ke Playstore Kanada kalian klik aja logo ikon Pokemon United nya nah ini dia kita tinggal pra pendaftaran dari sini wow gua udah gak sabar agar bisa memainkan game Pokemon MOBA ini ya kawan-kawan gua penasaran banget gimana gameplaynya karena katanya sih game Pokemon MOBA ini agak berbeda dengan MOBA-MOBA lainnya seperti kita bisa berevolusi pada saat battle ya keren banget khas Pokemon dan disini ada beberapa catatan dari developernya ya kawan-kawan Pokemon United regional beta test terbuka cuma di Kanada partisipan setidaknya harus berusia 16 tahun ke atas untuk bisa berpartisipasi dalam beta test kali ini capture atau streaming gameplay tidak dibolehkan selama regional beta test tapi nanti gua mungkin bakal nyolong-nyolong ya kawan-kawan demi kalian entah nanti video gua kena hak cipta ataupun kena takedown paling enggak tapi gua akan berusaha sebaik mungkin aplikasi ini dioptimisasi untuk smartphone bukan untuk tablet kompatibel dengan Android device yang memiliki minimal 3GB RAM dan Android versi 5 jadi itu rekomendasi minimal untuk bisa memainkan game Pokemon MOBA ini ya kawan-kawan jadi langsung aja di pra-pendaftaran ya teman-teman dan langsung install saat aplikasi ini tersedia karena untuk menghindari server game yang penuh pastinya penggunanya bakal dibatasi dan semoga kita bisa mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam beta test Pokemon kali ini gua sangat antusias banget untuk bisa memainkannya dan gua udah coba beberapa akun untuk pra-pendaftaran dan seenggaknya gua berharap salah satunya bisa dapat dan kabar terakhir yang bisa gua kasih ke kalian adalah game ini bakal membuka regional beta testnya pada bulan Maret depan ya kawan udah dekat lagi entah itu di awal di tengah atau di akhir bulan pokoknya bulan Maret jadi kita nantikan untuk ke depannya dan cukup sekian see you in the next video